Hai Oke di vlog kali ini kami bakalan nyusuri sungai yang ada di titik panjang Tanjung Balai jadi titik panjang ini salah satu objek wisata yang ada di Tanjung Balai jadi kalian gak usah heran kalau banyak banget orang yang jualan-jualan di titik panjang ini dari yang jualan musiman bahkan yang setiap hari ada titik panjang ini dibagi menjadi dua bagian part sebelah bagian Tanjung Balai dan part sebelahnya lagi bagian Kabupaten Asahan jadi guys bagi kalian yang belum tahu nama jembatan ini nama jembatan ini jembatan Tabayang atau yang dikenal juga dengan nama jembatan Seikepayang yang mana panjangnya jembatan ini mencapai 600 meter yang menghubungkan kota Tanjung Balai dengan kecamatan Seikepayang Kabupaten Asahan Oke guys jadi ini view kalau kita berada di atas titik panjangnya disini banyak-banyak kapal pengelayan yang singgah atau bersandar karena kebanyakan dari mereka tinggalnya di dekat-dekat sini Oke guys tadi aku selesai review bagian atas jadi sekarang aku mau explore bagian bawah titik panjang Tanjung Balai untuk biaya naik perahunya anak-anak Rp5.000 dan untuk dewasa Rp10.000 kita sudah bebas mengelilingi titik panjang Tanjung Balai jadi guys ya air yang ada di sungai ini sangat jorok sekali kalian bisa lihat warnanya pun sudah coklat walaupun jorok gini guys tapi banyak banget ngelainnya mandi di air ini selamat menikmati 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 oke terima kasih selamat menikmati saya jangan lupa untuk di subscribe like dan komen sampai jumpa di perjalanan berikutnya